Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke pemirsa, tayangan kali ini kita akan membahas soal jawab induksi matematika, dan yang akan kita bahas adalah soal seperti ini pemirsa. Kita diminta membuktikan dengan induksi matematika apakah benar bahwa n pangkat 3 ditambah dengan 2n itu habis dibagi 3. Ini habis dibagi dengan 3. Oke, kita buktikan dengan induksi matematika. Langkah yang pertama pemirsa, sopasti kita buktikan berlaku untuk n sama dengan 1 ya, jadi kita masukin 1 pangkat 3 plus 2 kali 1, apakah ini habis dibagi 3? Berarti sama dengan 1 ditambah 2 adalah 3, sopasti 3 habis dibagi 3. Coba iseng-iseng ya, n sama dengan 2 ya, apakah juga habis dibagi 3? Berarti kan 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 ya, oke. 2 pangkat, oh sorry, 2 pangkat, 2 kali 2 ya, haha. Oke, 2 pangkat 3 adalah 8, benar kan? 2 kali 2 adalah 4, berarti sama dengan 12, ya benar juga ya. Jadi, berapapun angkanya diganti n-nya dengan bilangan asli ya, pasti habis dibagi 3. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk n sama dengan k, jadi bentuk umum. Dengan kata lain, rumusnya kita ganti dalam bentuk k, jadi k pangkat 3 plus 2k itu habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 3, oke. Oke, dengan kata lain, nah k pangkat 3 plus 2k adalah kelipatan dari 3 alias 3p. Ya kan, kayak tadi ini kan, ini kan 3 kali 1, ya kan, ini kan tadi 3 kali 4, jadi ada 3 kali p kelipatan ya. Sebarang ini, 3p, oke. Nah, sekarang kita buktikan belaku pula untuk n sama dengan k plus 1. Oke, udah, kita masukin aja ke dalam rumusnya tadi. Berarti k plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung k plus 1. Oke, kita jabarin nih pemisah. Berarti ini adalah k pangkat 3 plus 3k kuadrat plus 3k plus 1, ya. Ini jabarin, jadi k plus 1 pangkat 3 kalau jabarin ketemunya ini. Terus ini kita kalikan, 1 pangkat 1 berarti 2k, nah kali ini jadinya 2 ya. Oke, nah sekarang perhatikan, rumusnya kan tadi k pangkat 3 plus 2k adalah 3p. Jadi kita butuh k pangkat 3-nya sama 2k. Nih, 2k, kita jadikan 1 di sini. Kemudian di sini ada 3k kuadrat plus 3k plus 3. Yes, so, udah, misalnya ketemu nih. Ini tadi siapa? Kan 3p, ya kan? 3p ditambah dengan 3k kuadrat plus 3k plus 3. Karena semua punya angka 3 di depannya, kita keluarin. Jadi 3, kurun buka, p plus k kuadrat plus k plus 1. Yes. Karena di depan ada angka 3, so, pasti dia habis dibagi 3. Oke, pemisah? Emang sekali bukan pembuktiannya? Oke. That's all, pemisah. Jumpa lagi di lain kesempatan. And don't forget to subscribe. Sampai jumpa pemisah. Bye-bye.